fitohormon itu sedikit dibutuhkan dengan keadaan sedikit tapi hasilnya luar biasa luar asli kita lanjut ke cara pembuatan ini ya pembuatan hormon organik langkah pertama kita haluskan dulu bahan-bahannya siapkan bawang merah 5 siung kurang lebih seperti ini dan kecambahnya 1 genggam kurang lebih seperti ini kita haluskan ya caranya boleh di blender ataupun ditumbuk yang penting dihaluskan agar lebih cepat ditunyai proses fermentasinya sudah jadi kita simpan ke wadah ya setelah bahannya kita haluskan seperti ini kita masukkan ke dalam wadah untuk di fermentasi masukkan ke dalam botol atau apa saja yang menangkedap udara ya soalnya ini bakteri anaerob jadi dia membutuhkan kondisi anaerob atau kurang bagus jika ada udara jika terbuka dia harus tertutup nah seperti ini tambahkan air 1 liter 1 liter air bersih setengahnya aja dulu dan kita tambahkan bakteri decomposer saya pakai EM4 IM4 bakteri yang sudah teruji untuk mempermentasi ya kalau tanpa fermentasi kurang bagus hasilnya kalau dipermentasi jadi molekulnya dia lebih lebih apa ya lebih sederhana dan langsung bisa diserap oleh tanaman juga mengandung bakteri-bakteri yang bagus untuk pertumbuhan anggrek kita karena anggrek itu tidak bisa hidup sendiri dia butuh makhluk hidup lain terutama ini bakteri-bakteri yang menguntungkan jika di kultur jaringan mungkin dia bisa hidup sendiri karena makanannya sudah siap saji sudah langsung makanan yang bisa diserap langsung tapi kalau di luar kultur jaringan seperti ini dia tidak bisa langsung makan dia harus bersimbiosis dengan bakteri-bakteri tertentu sebelum pertama ini tambahkan dulu molase atau tetes tebu jika tidak ada molase alternatif lainnya bisa pakai gula merah ataupun gula putih kenapa harus pakai ini biar lebih bagus karena bakteri dekomposer yang ada di botol ini ini makhluk hidup cuma pada fase dorman dan untuk mengaktifkannya kita membutuhkan energi dari molase atau dari gula kalau tidak ada molase boleh pakai gula tambahkan bakterinya 2-3 tutup botol seperti ini ukurannya kurang lebih segini dan pastikan harus bakteri yang masih aman jangan yang kandalu karena ini makhluk hidup kalau misalkan botolnya sudah kurang bagus sudah agak mengembung atau kempes bentuk botolnya itu artinya bakterinya sudah tidak layak pakai kalau kemasan botolnya masih aman seperti ini masih bisa dipakai karena ini makhluk hidup kita tutup kembali 1 liter nah sisanya kita masukkan kembali sembari membersihkan sisa-sisa molase dan bakteri yang disini H4 yang ada di corong ini jika sudah seperti ini kita tutup rapat diaduk dulu biar tercampur merata dan untuk penutupannya jangan terlalu rapat maksudnya jangan seperti ini kita agak kempeskan sedikit nah seperti ini soalnya pada proses fermentasi dia mengeluarkan gas nanti dia menggembung dan harus dibuang gasnya usahakan setiap hari dibuang atau setidaknya 2 hari sekali dibuang jika tidak dibuang selama 1 minggu atau lebih bisa meleduk bisa meledak karena ada gasnya kalau seperti ini kan dia tidak terlalu cepat menggembung nanti dia menggembung sendiri dan dipermentasi selama 1 minggu untuk minimalnya setelah setelah 1 minggu bisa kita pakai dan juga disaring tentunya disemprotkan yang sudah 1 minggu yang ini nah ini sudah 1 minggu lebih sudah siap pakai disimpannya di tempat yang terlindung dari cahaya matahari secara langsung disimpannya di tempat selama minimalnya 1 minggu baru bisa kita pakai untuk aplikasinya ini yang sudah siap pakai sudah disaring juga kita bisa aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang atau yang akan kita pacu pertumbuhannya caranya disemprotkan ke semua bagian tanaman untuk dosisnya bisa pakai 2-3 tutup botol ini kira-kira segitu saja karena ini belum apa namanya ini organik jadi agak banyak pun tidak masalah yang penting jangan terlalu lembab saja kalau misalkan terlalu sering dan terlalu banyak nanti akan kondisi lembab disini itu bisa mengekibatkan kebusukan saya pakai 2 tutup botol air mineral atau 3 juga tidak masalah kalau untuk ini organik tutup kembali simpan di tempat keduh dan ini diaduk untuk aplikasinya paling cepat 1 minggu 2 kali kalau untuk mau memacu pertumbuhan atau setidaknya 1 bulan sekali untuk memperkaya bakteri yang baik di tanam dan juga seluruh area tanaman kita disemprotkan secara merata saja dan ini aman ke spike tidak seperti pupuk kimia kalau untuk aplikasi pupuk kimia sebaiknya jangan disemprotkan pada spike karena itu beresiko basung spike-nya kalau untuk pupuk organik jauh lebih aman disemprotkan ke spike seperti ini pun tidak masalah kalau untuk pupuk organik untuk aplikasinya di sore atau pagi hari dimana setor mata daun terbuka maksimal dan juga ke media tanam juga karena ada bakterinya bakteri dekoposar ada bakteri penambat nitrogen juga penambat pospat juga dan yang lain-lain ini sangat bagus untuk pertumbuhan anggrek seperti ini saja cukup usahakan jangan berbarengan dengan pupuk kimia jika teman-teman mau memakai pupuk kimia khawatirnya tidak efektif saling melemahkan kalau dibarengkan dengan organik kalau pupuk kimia bisa dibarengkan dengan bisa digabung dengan bahan kimia yang lain misal dengan pengisida kimia atau bisa dengan dengan insektisida kimia kalau yang organik sebaiknya jangan digabung dengan kimia jadi terpisah terpisah harinya kalau saya kan biasa memupuk dengan kimia juga jadi pemupukan misal di hari minggu aplikasi ini di hari Rabu atau hari Selasa jadi tidak berbarengan ini hormon pitohormon itu senyawa organik non-nutrien jadi pupukan pupuk ini bisa memacu pertumbuhan bisa mengaktifkan enzim-enzim pertumbuhan sehingga bisa tumbuh kembang ke ukuran maksimalnya tapi bukan nutrien bukan unsur hara jadi ini harus ditopang harus ditunjang dengan pupuk tentunya tanpa adanya pupuk ini tidak bisa bekerja dengan bagus anggrek kita tidak akan sebesar ini tanpa dipupuk jadi harus dipupuk juga harus dipupuk juga pupuk yang biasa saya gunakan untuk anggrek ada dua macam yang pertama pupuk untuk pembungaan digunakan atau diaplikasikan untuk tanaman yang sedang berbunga seperti ini pastinya pupuk pembungaan sedangkan untuk tanaman yang belum berbunga atau yang kita genjot pertumbuhannya seperti yang ini pakaiannya pupuk pertumbuhan dengan keadaan nitrogen yang lebih banyak daripada kalium dan fosfat caranya sama interpahnya sama membedakan kondisi plantnya berbunga dan tidak dan juga pupuknya jadi masing-masing ada bagiannya setiap kali ganti pupuk nah nanti kan ini pakai pupuk pertumbuhan terus ketika mau dibungakan ganti pupuk dengan pupuk pembungaan dan ketika mau ganti pupuk kita seterikan dulu jangan langsung diganti seterikan dulu dengan air bersih seperti ini jadi dibersihkan dulu ya disiram beberapa kali sampai benar-benar pasah dan terbuang tidak harus semua terbuang minimal mengurangi sisa-sisa pupuk lamanya pupuk pertumbuhan nah setelah ini di minggu berikutnya baru kita beri pupuk pembungaan kurang lebih seperti itu caranya seperti ini kita racik dulu yang ini buat pertumbuhan caranya sama ya yang ini juga yang berbunga beda di pupuknya aja kita siapkan air bersih 5 liter air bersih untuk pupuknya 1 sendok makan jika mau lebih sedikit bisa pakai sendok teh untuk 2 liter air bersih saya pakai 5 liter karena cukup banyak tanaman yang akan di pupuknya nah segini aja cukup larutkan interval pemupukan 1 minggu sekali jadi dalam 1 bulan itu kan 4 minggu 3 kali dipupuk dengan ini dan 1 kali dengan air bersih seperti tadi diseterilkan agar tidak terlalu banyak tandapan kimia di dalam media tanam itu kurang bagus juga jika teman-teman mau campur organik 3 kali pupuk kimia dan 1 kali pupuk organik dilakukan seminggu sekali seperti itu pastikan terlarut semua ya jangan sampai ada butiran-butiran pupuknya kurang bagus nantinya ketika sudah yakin larut semua kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk caranya jika media tanam cukup bagus menyerap airnya kita bisa siram saja seperti ini misalkan jika anda memakai media tanam itu spagnum moss itu kan cukup bagus penyerapan airnya disiram seperti ini cukup tapi kalau misalkan teman-teman memakai media tanam yang kurang bagus atau yang kurang bagus menyerap airnya atau yang lebih poros seperti arang kulit kayu dan yang lain-lain kita rendam saja seperti ini selama beberapa saat agar penyerapan unsur haranya maksimal sampai akar benar-benar basah oleh pupuk kalau akar yang belum basah kan seperti ini warnanya putih nah yang ini seperti ini putih ini sampai dia berubah warna kalau sudah berubah warna kita angkat dan simpan kembali di tempat semula seperti ini tunggu sebentar nanti juga dia berubah warna akarnya itu menandakan dia sudah menyerap pupuk dengan sempurna interpanya satu minggu sekali tiga kali pupuk kimia satu kali tanpa pupuk atau tiga kali pupuk kimia satu kali pupuk organik itu lebih bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel kali ini kita akan sharing bagaimana membuat anggrek sesubur ini dan juga ini caranya mudah yang pertama jika ingin anggreknya subur anggrek yang berkualitas cakep gede jumbo seperti ini yang pertama kita harus utamakan dulu bibitnya bibit yang berkualitas kita tanam bibit yang berkualitas setelah kita dapatkan plan yang super yang bagus kita juga harus pupuk yang ketiganya kita berikan hormon pertumbuhan atau fitohormon boleh dari kimia dan juga organik kebetulan saya sudah coba semua ada hormon itu ada dua tipe ya tipe pemacu pertumbuhan dan juga tipe penghambat pertumbuhan kedua-duanya berfungsi bagus untuk tanaman pada kondisi-kondisi tertentu untuk pemacu pertumbuhan ada sitokinin auksin dan giberelin itu untuk memacu pertumbuhan agar plannya bisa tumbuh ke ukuran maksimalnya terutama di giberelin hormon giberelin itu sangat penting untuk tanaman itu bisa membuat anggap kita besar ke ukuran maksimal karena dia fungsinya salah satu fungsi dari giberelin itu mempercepat pembelahan sel itu yang paling penting juga auksin juga auksin untuk akar auksin akar giberelin untuk pertumbuhan dan juga pembungaan dan sitokinin untuk diferensiasi sel jadi untuk pertumbuhan tunas dan juga calon spike itu sitokinin diperlukan disitu untuk yang ini saya pakai yang ini ya pakai organik untuk fitohormonnya karena untuk yang kimia saya sudah coba di dendrobium dan yang lainnya sudah bisa saya review karena tanamannya sudah cewas asli jadi saya belum mendapatkan dosis yang pas untuk angrek terakhir saya pakai dosis yang standar untuk tanaman yang lain ya saya gunakan untuk angrek hasilnya mati semua kalau untuk fitohormon pakai giberelin pakai giberelin yang kimia jadi saya belum menemukan dosis yang tepat kalau misalkan teman-teman ada dosis yang tepat untuk angrek dari giberelin kimia boleh di share di kolom komentar boleh ditulis di kolom komentar sementara yang sudah saya coba pakai ini pakai yang alami ini lebih aman dosisnya agak terlalu banyak pun tidak masalah kalau untuk ini nah yang ini satu lagi ini pakai tipe penghambat tipe penghambat pertumbuhan pada beberapa tanaman saya pakai triazol ya pakai bukan merek pakai golongan triazol untuk yang ini biasanya pada tanaman buah golongan triazol itu bisa memacu pembungaan dia menghambat pertumbuhan vegetatif dan melanjut ke pertumbuhan generatif tapi pada angrek hasilnya seperti ini dia terhambat pertumbuhan vegetatifnya bunga pun baru-baru ada bunga masih gini kerdil jadi aslinya kayak bonsai kecil banget yang normalnya sebesar ini 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 angrek bulan mini cuman mini pun gak se-mini ini nah ini yang normalnya sebesar ini jadinya segini karena triazol efek triazol hormon fitohormon tipe penghambat kimia dari buatan seperti itu kalau yang alami yang sudah coba yang ini bagus yang ini juga mantap satu lagi ini karena yang pertama tadi bibit bagus dan juga pemupukan bagus hasilnya ekstra jumbo dan juga didukung dengan fitohormon yang ini tapi tidak secara langsung kita tabur ya harus diolah dulu agar lebih bagus penyerapan unsur haranya dan tidak menimbulkan efek samping yang kurang bagus untuk angrek karena jika langsung ditabur seperti ini ketanaman atau kita campur air itu kurang bagus ini banyakkan nantinya mengundang jamur bakteri dan yang lain-lain bisa mengikibatkan efek negatif juga untuk angrek jadi kita harus olah dulu untuk proses pembuatannya dan cara aplikasinya sudah saya tempatkan di awal video kenapa seperti itu karena biar langsung ke intinya tidak bertele-tele dan biasanya pada penonton juga ingin langsung ke intinya tidak bertele-tele jadi silahkan ditonton full tidak perlu skip karena saya langsung ke intinya dan penjelasannya di belakang tapi yang paling penting kalau fitohormon itu senyawa organik non-nutrien jadi bukan unsur hara dan untuk pertumbuhan yang spektakuler diperlukan pupuk tentunya pertumbuhan yang maksimal yang ekstra diperlukan pupuk juga yang ekstra dan yang pertama itu dari pemilihan bibit yang kedua dari pupuk dan yang terakhir fitohormon sekian aja dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati